Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Alana Selarto, Ketua Program Studi D3 Akutansi Komputer, Universitas Gunaderma. Program Studi D3 Akutansi Komputer ini adalah salah satu program studi di bawah Program Diploma Bisnis dan Kewirausahaan. Kenapa diberi nama Bisnis Kewirausahaan? Karena memang tujuan dari program studi ini menghasilkan lulusan yang siap untuk bekerja di perusahaan, bahkan bisa juga untuk kalau mau langsung berwirausaha. Untuk bekerja di perusahaan, kita siapkan berbagai materi, terutama sesuai program studi saya, akutansi, yaitu di bidang akutansi. Kemudian diimbangi dengan porsi di bidang komputer yang juga porsinya bisa dikatakan seimbang antara akutansi dengan komputer. Nah, apalagi dengan kondisi sekarang ini, di mana kita mengalami pandemi, yang mana kita memang banyak diperlukan untuk bekerja di rumah atau istilahnya bohong-bonghong. Nah, di bidang kita sudah dimasukkan materi-materi seperti itu, sehingga sangat mendukung dengan kondisi seperti yang sekarang. Untuk di bidang kebijakan usahaan, yaitu untuk menyiapkan mahasiswa untuk siap bekerja, maka mahasiswa diberikan pembekalan, berbagai macam pembekalan yang sifatnya praktis, sehingga proporsi antara materi praktek dan kuliah itu lebih besar prakteknya. Bisa dibilang 60% kita memberikan praktek. Apa saja prakteknya? Ada praktek kuliah lapangan, ada praktek dana bergulit, ada juga praktek magang, dan berbagai macam praktek lain yang diberikan kepada mahasiswa, sehingga mereka begitu lulus. Selain siap bekerja di perusahaan, juga siap untuk berusaha secara mandiri, sehingga bisa menyerap tenaga kecil yang lebih banyak. Dengan dua tujuan tadi, yaitu bisnis dan kebirausahaan, maka diharapkan mahasiswa bisa segera lulus dengan cepat, karena kita hanya diberikan waktu untuk diploma tiga, tiga tahun saja. Jadi, bagi yang berminat, bisa langsung kuliah selama tiga tahun, setelah itu lulus dan bekerja, dan kalau ingin melanjutkan ke S1, terutama di Universitas Bedara Fakulasi Ekonomi, bisa langsung melanjutkan tanpa proses yang terlalu berbelibin, langsung bisa lanjut. Artinya, mahasiswa punya kelebihan di sini. Mereka bisa cepat bekerja, juga bisa melanjutkan ke S1 jika berminat. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.